Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai moms, hai bunda dan teman-teman semuanya Selamat pagi dan selamat beraktifitas ya Selamat datang kembali di video vlog ibu rumah tangga Di channel aku Narosita Nah seperti di judul hari ini Aku mau pergi belanja mingguan lagi Tapi sebelumnya disini aku mau jangungkin Saudara yang mertua dulu ya sama suami Ini tepatnya Seperti yang kalian lihat tadi tuh Jalanannya tuh lebih ekstrim sedikit Jadi aku lebih milih jalan kaki daripada naik motor Dan Alhamdulillah ini dia kita udah sampai Sebelah kiri ini rumahnya ya Dan tadi pas pulangnya Kita mau singgah ke rumah mertua Dan ini tuh pasarnya tuh dekat ya Sama tempat tinggalnya mertuaku Jadi aku mau singgah langsung untuk belanja Mingguan dulu Nah teman-teman disini aku Belanjanya itu ada daun bawang Terus ada bawang bombay Jangan kaget ya disini tuh bawang bombaynya Ternyata 15 ribu katanya satu Aku aja kaget sih Gak pernah dapat harga 15 ribuan satu Terus aku pilihnya tuh yang 10 ribu aja Yang agak sedikit Yang kecil sedikit ya teman-teman Daripada gak beli Karena ini posisinya tuh di luar ya Mungkin terlalu mahal bagi aku Jadi nanti aku mau jalan-jalan lagi Masuk ke dalam Sekarang aku mau lanjut masuk-masuk di dalam ya Kita pilih-pilih dulu sayur-sayur apa aja Yang mau aku beli Karena sedikit bingung sih Kalau untuk kebutuhan Ramadan itu Ya menurut aku sama aja kayak biasanya Jadi ini ada macam-macam bumbu ya Disini bumbu jadi juga Kalau mau beli bumbu jadi Karena aku jarang banget Masak kari Masak apa segala macam itu Yang pakai bumbu Jadi aku skip aja Gak beli Disini yang paling banyak itu cabai ya Cabai merah Cabai merah keriting Nah ini aku mau pilih-pilih dulu Karena aku mau ambil cabai merah keritingnya satu Ini Rp5.000 ya teman-teman Satu udah diikat kayak gitu Lumayan mahal Dan disini juga aku dapat Bawang bombay dan harganya disini Rp8.000 teman-teman Jadi besarnya tuh sama kayak yang Aku tawar di luar tadi yang harga Rp15.000 Jadi mungkin perbedaannya tuh di dalam sama di luar mungkin ya Jadi kalau kita tuh mau beli tuh Sebenarnya kita harus cari-cari di bagian dalam juga Biar kita dapatnya tuh yang lebih murah Tapi masih bagus Terus untuk sayur beningnya Disini aku pilih Daun bayam Satu ikat seperti biasa ya Rp5.000 Tapi ikatnya ini lumayan gede Terus aku mau cari Terong Ini ada terong umut Tapi bodinya tuh kecil-kecil imut gitu ya teman-teman Jadi aku naksir Ini udah dibungkus Udah gak bisa pilih-pilih lagi Jadi disini aku ambilnya cuma satu Itu harganya Rp5.000 Ini udah di luar lagi ya bun Dan seperti ini suasananya Ini tuh pasar basah Mandonga Di samping yang Pemandonga Dan habis belanja itu Aku singgah di rumah mertua dulu Sekarang udah sampai rumah Aku mau buka dan sekalian sedikit review harga ya teman-teman Seperti biasa Dan tadi tuh aku beli ini juga Keranjang bawang Ini harganya Rp20.000 Terus aku pake simpan Ini terongnya tadi Ini lucu-lucu banget teman-teman Terongnya tuh Tapi pas aku belah Ternyata sebagiannya itu ada yang udah tua Sama ada juga yang muda Nah disana kalian bisa lihat ya Bawang bombanya itu ada yang harga Rp10.000 Yang paling kecil Terus yang besarnya itu Harga Rp8.000 yang aku beli di dalam Ada jagung Disitu jagungnya Rp5.000 Dapet 2 Kalo juga Rp10.000 Ada tomat Rp5.000 Cabai juga Rp5.000 Dan itu Bawang putih Kalo gak salah Rp10.000 Aku dapet 3 Ada daun bawang Rp5.000 Terus aku beli tempe juga Rp10.000 Dan ini ada UV-nya anak-anak Itu dari rumahnya mertu aku ya Sama biskuit Roma Sama mie dan lain-lain Dan cuma ini teman-teman belanjaanku kali ini Aku gak belanja ikan Karena di kulkas itu masih ada ikan Dan ini masih ada sisa-sisa sayur yang lama Aku mau kasih keluar semua Aku mau pindahin Karena aku butuh Vodkontainer ini Jadi kali ini aku gak bersih-bersih kulkas ya Karena kulkas aku tuh sedikit masih Lumayan bersih lah Gak ada noda-noda yang berserakah Jadi disini aku gak alaplap Dan ini dia teman-teman Ada ikan di kulkas aku Ada udang juga Makanya tadi pas belanja Aku gak beli ikan sama sekali Ini ikan dari kemarin ya teman-teman Jadi rencananya Sebentar sore Sebentar siang Mau aku masak Ada udang juga disini Terus sama ada ikan bandengnya Nah untuk mempersingkat waktu Disini untuk video photoshopnya Aku cepetin aja ya teman-teman Karena lumayan ya Kalau lagi photoshop itu Durasinya itu bakal panjang banget Karena disini juga Aku gak Kerekot semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk jagung-jagung kecil Kayak gini tuh Aku potongin aja ya Biar muat aja Di box-boxnya itu Seperti biasa ya teman-teman Kalau kita photoshop itu Sementara punya anak Pasti digangguin Kadang itu sayur-sayur itu Harus aku cari-cari Di sana sini Di setiap sudut Karena dipakai main Sama anak-anak Kelar urusan sayur-sayuran Disini aku lanjut Untuk pasang Rak bawang Tadi ya teman-teman Aku baru nemu Rak bawang Itu yang warnanya Itu hijau cerah gini Hijau muda Biasanya kan adanya itu Hijau tua Terus pas-pas aku lewat Di pasar Kebetulan aja Aku nemu Yaudah aku beli aja Sekalian Sekarang aku mau lanjut aja Untuk pasang-pasangnya Nah Alhamdulillah Untuk pasang raknya Udah selesai Saatnya aku Mau masukin Semua sayuran Tadi dalam kulkas ya Teman-teman Hampir rupanya Aku sapa-sapa Teman-teman semuanya Gimana kabarnya nih bun Teman-teman Moms-moms semuanya Semoga kalian semua Sehat walafiat ya Tidak kurang Suatu apapun Dan yang lagi sakit Saya doa aku Semoga cepat sembuh Semoga cepat bisa Beraktifitas Seperti sebelumnya Amin Dan terima kasih juga Buat teman-teman Yang udah sering Nonton video aku Tapi gak pernah komen Yang gak punya akun Itu makasih banyak ya Tanpa kalian Mungkin jalan aku Gak bisa Sampai sedetik ini Terima kasih Buat kalian semuanya Nah ini Aku dibantu Sama adek Dava ya Untuk masukin Semuanya Dalam situ Jadi jangan Self-talk Ini Pemandangannya itu Kurang enak Aku tuh Daripada Anak-anak nangis Mendingan Disuruh aja Misalnya Kalau dia mau Bantuin Dia mau hamburin Ini Mau hamburin itu Gak apa-apa Yang penting gak nangis Ada yang sama Gak pun nih Anak-anaknya tuh Aktifnya Minta ampun Kayak gini Tapi kalau Dilarang tuh Suka ngambekan Jadi disini Aku mau Umpan Aku mau kasih ke rumah aja Supaya dia tuh Gak gangguin aku lagi Oke Sekian dulu Video dari aku Untuk kali ini Terima kasih yang udah menonton Jangan lupa Nonton lagi ya Video-video aku yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh